Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi kita di channel ini Pada video kali ini kita akan membahas Soal seleksi kompetensi Saiz nasional tingkat kabupaten kota Di bidang studi ekonomi Tahun 2020 Oke bagi teman-teman yang baru Bergabung dengan channel ini Jangan lupa like, subscribe dan Tekan tombol loncengnya Agar teman-teman bisa mendapatkan Notifikasi video selanjutnya Baik teman-teman semuanya Tanpa memperpanjang Muka timah Kita langsung saja Kepembahasan materi kita Berkaitan dengan soal-soal KSN tahun 2020 Oke yang nomor 1 Fitriya adalah seorang Peserta didik kelas 10 IPS Yang tinggal di sekitaran sekolah Ia memiliki beberapa Kebutuhan yang harus dipenuhi Antara lain Pertama memberi buku mata pelajaran Harganya Rp. 55.000 Kemudian membeli seragam sekolah Abu-Abu Putih Dengan harga Rp. 95.000 Memperbaiki HP Diperkirakan dengan biaya Rp. 75.000 Serta membeli tas baru Seharga Rp. 85.000 Tetapi tas lamanya masih layak Untuk dipakai Cara memenuhi kebutuhan Fitriya Apabila dia memiliki dana Sebesar Rp. 150.000 Adalah Nah ini soal berkaitan dengan kebutuhan Yaitu dengan konsep Menyusun skala prioritas Karena disini dinyatakan bahwa Fitriya adalah seorang siswa Berarti yang harus pertama itu dipenuhi Itu adalah kebutuhan-kebutuhannya terkaitan dengan sekolah Nah selain itu Juga posisinya tinggal Itu di sekitaran sekolah Nah jadi Apa hal-hal yang perlu kita pahami disini Bahwa Dalam menyusun skala prioritas Tentu ada kepentingan-kepentingan tertentu Yang harus kita penuhi Nah sebagai peserta didik Membeli buku Itu jelas hal yang penting Bagi siswa Kemudian Juga seragam sekolah Juga hal yang penting Kemudian memperbaiki handphone Mungkin bisa jadi Ya bisa jadi Kemudian juga membeli tas baru Nah Cuman kondisinya sekarang adalah Fitriya hanya memiliki dana sebesar Rp150.000 Kalau kita alokasikan ke seluruh Kebutuhan Fitriya tadi Maka tidak akan terpenuhi Oleh karena itu perlu Dibuat alokasi Sumber daya Atau dengan bahasa lainnya Kita perlu membuat Skala prioritas Nah Yang pertama kita lihat Yang A Membeli buku Mata pelajaran ekonomi Itu jelas penting Dan seragam sekolah Sedangkan tas Masih memakai tas yang lama Ini bisa Jadi ya Kita lihat dulu kondisinya Oke kita tandai dulu Kemudian Memperbaiki sepeda Rasanya ini tidak perlu Dengan kondisi yang demikian Karena posisi Fitriya itu Tinggal dekat Dengan sekolah Kemudian Membeli tas baru Padahal tas lamanya Masih layak untuk dipakai Jadi tidak pas ya Kurang pas gitu Kemudian Membeli buku Mata pelajaran ekonomi Bisa tas baru Ini sebenarnya tas lamanya Masih bisa dipakai Berarti ini kita Silang ya Tidak sesuai Kemudian Memperbaiki sepeda Dan membeli tas baru Sedangkan kekurangannya Berhutang kepada bankkal ini Tidak Logis ya Maka jawaban yang Pas Jadi untuk soal Nomor satu ini Adalah yang A Soal selanjutnya Daerah Jepara Terkenal dengan Penghasil Ukiran Berbagai perlengkapan Rumah tangga Bahkan Sudah menembus Pasar internasional Di sisi lain Menghasilkan Banyak limbah Kayu Dari kegiatan tersebut Pak Jeko Memanfaatkan Limbah tersebut Sebagai Bahan Pembuat kerajinan replika Kegiatan yang dilakukan Oleh Pak Jeko Merupakan Pemacaan Masalah pokok ekonomi Jadi Konsepnya Sama-sama kita ketahui Masalah pokok ekonomi Yang kita sering Kita bahas itu Masalah pokok ekonomi Modern ya Masalah pokok ekonomi Modern Ini kan ada Tiga Ada What Ada How Dan ada For Home Jadi Jawabannya otomatis Hanya tiga saja Berarti Jawaban selain dari tiga ini Tidak bisa Kita benarkan Nah Dari kata Pembahasan Atau mungkin dari Arti Dari Paragraf yang sudah dibuat tadi Bahwa Pak Jeko Memanfaatkan limbah Untuk membuat Membuat kerajinan Replika Artinya disini Adalah Barangnya Maka Yang dibahas disini Adalah Mengenai Barang Artinya adalah Barang apa yang diproduksi oleh Pak Joko Maka Barang yang dihasilkan oleh Pak Joko Itu adalah Barang kerajinan replika Jadi Kita harus paham dulu Berkaitan dengan Apa inti Pembahasan dari Dari Paragraf ini Oke Mudah-mudahan bisa Teman-teman bisa Memahaminya Selanjutnya Yang ketiga Oke Ini soal berkaitan dengan Produksi Possibility Curve Atau graph Disini ya Kita ingat bahwa Gambaran dari Kurva PPC Ini PPC Atau ada juga Nyebut Production Possibility Frontier Atau Kurva Kemungkinan Produksi ya Jadi disini Dinyatakan bahwa Di Dalam Menghasilkan Suatu barang itu Memakai Atau menggunakan Sumber daya Yang Ada Artinya Dengan Sumber daya Yang ada Untuk menghasilkan Produk yang maksimum Atau output yang maksimum Jadi Ini adalah kurva PPF ya Jadi maksudnya disini Tujuan dari Kurva Kemungkinan Produksi itu Otomatis berkaitan dengan Sumber daya yang ada Jadi kalau yang A Istilahnya Bukan berkaitan dengan Kemampuan negara Untuk Menang dalam Kompetisi ya Bukan juga Berkaitan dengan Apa namanya Penggunaan Sumber tenaga kerja Yang tidak produktif Bukan pula Berkaitan dengan Biaya yang Sedikit ya Sedikit biaya Dalam produksi Atau sumber daya Yang ada Tapi jawaban Yang tepat ini Adalah yang E Sebagai Alternatif Jalan Menggunakan Sumber daya Ekonomi Yang Efektif Oke Untuk Nomor tiga Jawabannya Yang E Soal Nomor Empat Tren Masyarakat Indonesia Dalam Menikmati Kopi Terutama Di kalangan Muda Menarik Perhatian Davido Sebagai Seorang Pengusaha Yang melihat Tren ini Sebagai Suatu Peluang Bisnis Yang Menjanjikan Ia Membedi Pasar Kalangan Muda Dengan Membuka Coffee Shop Desain Interior Dan Eksterior Yang Dinamis Ruangan Yang Santai Dan Dilengkapi Dengan Serana Wifi Kemudian Keputusan Bisnis Yang Dilakukan Davido Menjawab Permasalahan Ekonomi Yang Mana Jadi Dari Teks Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Davido Itu Seorang Pengusaha Dia Membuat Usaha Itu Usaha Coffee Shop Namanya Katanya Disini Ia Membidik Pasar Kalangan Muda Kalangan Muda Dibahasanya Disini Kemudian Dia Melakukan Berbagai macam Cara Untuk Menarik Kalangan Muda Maka Keputusan Bisnis Yang Dilakukan Davido Itulah Menjawab Jadi Karena Konteks Yang Disini Dia Membidik Kalangan Muda Berarti Dia Menjawab Who Berarti Disini Adalah For Whom Jadi Yang Dibahas Di dalam Teks Ini Adalah Untuk Siapa Barang Itu Diproduksi Lanjut Yang Kelima Indonesia Merupakan Negara Keempat Terpadat Penduduknya Di Dunia Sekaligus Penduduk Muslim Terbesar Di Dunia Berikut Ini Merupakan Pernyataan Berkaitan Dengan Sistem Dalam Sistem Ekonomi Nah Dari Item Atau Poin Poin Ini Prinsip Prinsip Yang Melekat Pada Sistem Ekonomi Syariah Sama Sama Kita Ketahui Bahwa Sistem Ekonomi Syariah Itu Pasti Berkaitan Dengan Konsep Dalam Hukum Islam Nah Apa Saja Kita Lihat Pertama Adalah Kewajiban Zakat Harus Dibayarkan Atas Kekayaan Yang Lebih Batas Jelas Siapa Yang Mampu Membayar Zakat Itu Diwajibkan Membayar Zakat Yang Kedua Pembagian Keuntungan Usaha Didasarkan Atas Perhitungan Bunga Jadi Ini Tidak Boleh Karena Dalam Dalam Bunga Di Haramkan Karena Termasuk Di Bagian Dari Riba Selanjutnya Pelarangan Perbuatan Yang Maisir Ya Jelas Perbuatan Maisir Jadi Perbuatan Perbuatan Yang Tidak Di Perbolehkan Dalam Islam Kemudian Melakukan Kegiatan Yang Dalam Bentuk Eksploitasi Ya Ini Juga Jelas Tidak Boleh Sumber Daya Tidak Boleh Dikun Secara Membazir Ya Jelas Karena Dalam Islam Sangat Menghargai Makanan Atau Mungkin Sumber Daya Yang Ada Tidak Boleh Ada Yang Membazir Nah Berarti Dari Jawabannya Ini Bisa Kita Lihat Bahwa Prinsip Yang Melekat Pada Sistem Ekonomi Syariah Itu Satu Tiga Dan Lima Berarti Jawabannya Yang C Oke Kita Lanjutkan Soal Nomor Enam Berkaitan Dengan Kurva Indifference Jadi Ini Kita Lihat Bahwa Di Dalam Materinya Ini Adalah Teori Perlaku Konsumen Di Dalam Teori Perlaku Konsumen Ini Misalnya Ini Barang A Ini Barang B Oke Barang Konsumsi Ya Katanya Disini Bahwa The Slope Of Indifference Curve Is Pada Saat Terjadi Keseimbangan Konsumen Kita Ingat Keseimbangan Konsumen Ini Terjadi Pada Saat Kurva Budget Line Kurva Budget Line Dengan Kurva Indifference Curve Itu Bersinggungan Nah Jadi Di Titik Ini Ya Pada Saat Di Titik Ini Otomatis Antara IC Dengan Kurva Budget Line Berarti IC Pasti Sama Dengan Kurva Budget Line Berarti Jawabannya Adalah Yang E Jadi Kurva Indifference Kurve Akan Sama Dengan Kurva Budget Line Pada Saat Dia Bersinggungan Next Soal Nomor 7 Pak Pak Joko Memiliki Sawah Seluas 1 Hektar Untuk Meningkatkan Produktivitasnya Ia berusaha Menambah Tenaga Kerja Dengan Harapan Hasil Padinya Akan Meningkat Dengan Data Sebagai Berikut Jadi Bisa Kita Lihat Pekerjanya Ditambah Terus Menerus Dari 0 1 2 Sampai Nanti Ke 6 Orang Nah Produksi Totalnya Atau TP Pun Meningkat TP Meningkat Nah Tetapi Yang Ditanyakan Disini Adalah Berdasarkan Data Sebut Hukum Produk Marjinal Mulai Berlaku Pada Saat Penggunaan Tenaga Kerja Jadi Maksudnya Disini Adalah Hukum Produksi Marjinal Ini Adalah Tambahan Yang Semakin Berkurang Atau Kita Kenal Dengan Law Of Diminishing Return Atau LDR Kapan LDR Ini Terjadi LDR Ini Terjadi Pada Saat Ketika MP Sudah Maksimum Jadi MP Yang Menurun Itulah Yang Disebut LDR Kapan Mulainya Tentu Kita Belum Bisa Mengetahui Maka Kita Perlu Membuat Dulu Marjinal Produknya Oke Kita Coba Kita Ingat Bahwa MP Itu Rumusnya Adalah MP Sama Dengan Delta TP Dibagi Dengan Delta L Oke Karena Kebetulan Disini Pekerjanya Akan Tambahannya Selalu Satu 0 ke 1 1 ke 2 2 ke 3 Sampai selanjutnya Jadi Tambahnya Cukup Satu Saja Setiap Tingkatannya Berarti Disini Belum ada Masih Dianggap 0 MP Nah Kemudian 0 ke 5 Ini jaraknya Ada 5 Berarti Delta TP 5 Kemudian 0 ke 1 Jaraknya 1 Berarti 5 Dibagi 1 Berarti Jumlahnya 1 5 Maaf 5 Disini Kemudian 5 Ke 10,5 Jaraknya Adalah 5,5 5,5 Dibagi 1 Dapat 5,5 Kemudian 10,5 Ke 17 Itu Adalah 6,5 6,5 Kemudian 17 Ke 21 Kita sama pahami 17 Ke 21 Ada 4 4 3 ke 4 1 Berarti 4 Dibagi 1 Maka Dapat 4 Kemudian 21 Ke 23 Peningkatannya Ada 2 Kemudian 23 Ke 24 1 Nah Dari sini Kita akan Mengetahui Bahwa MP Paling Tinggi Itu Adalah 6,5 Pada Saat Jumlah Tenaga Kerja 3 Orang Setelah Itu Ketika Tenaga Kerjanya Ditambah Menjadi 4 MP 4 Otomatis Dari 6,5 Ke 4 Mengalami Penurunan Maka Disinilah Terjadi LDR Dimulai Pada saat Tenaga Kerja Kita 4 Orang Maka Jawabannya Tepat Disini Adalah Yang D Oke Teman Semuanya Mudah Bisa Dipahami Selanjutnya Kita bahas Nomor 8 Nomor 8 Berkaitan Dengan Laba Atau Rugi Usaha Jadi Kita Lihat Dulu Disini Berkaitan Dengan Soal Yang 8 Ini Nah Biar Tetap Dikeluakan Warung Bakso Untuk Maksudkan 500 Porsi Bakso Berarti Kita Ketahu Disini Nilai Kinya Dulu Adalah Sebanyak 500 500 Kinya Kemudian Diketahui Juga Biar Tetap Biar Tetap Itu FC Atau Fixed Cost Fixed Cost Sebesar 2 2 Juta 2 Juta Kemudian Biaya Farable Per Porsi Sebesar 6 Ribu Vc Dari Produksi Ini Adalah 6 Ribu Per Porsi Berarti 6 Ribu Ki Nah Selanjutnya Jika Jika Harga Jual Baksonya Diketahui Sebanyak 12 Ribu Berarti Disini Adalah P P P P Sebesar 12 Ribu 500 12 Ribu 500 Nah Proporsi Jadi Untuk Mengetahui Usaha Baksu Ini Warung Baksu Kato Ini Dia Berlaba Atau Rugi Tentu Harus Kita Ketahui Dimana Laba Itu Di 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 Dulu Ini Nilai TR Kemudian Kita Lanjut Ke TC Kita Coba Untuk TC Disini Kita Dapatkan TC Itu FC Ditambah FC 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 Sebesar 2 Juta Ditambah 6 Ribu 6 Ribu Karena Ki Sudah Ada Berarti Langsung Saja 6 Ribu Ki Berarti 500 Maka Kita Dapatkan FC Di Di Sebanyak 5 Juta Total Biayanya Sebanyak 5 Juta Oke 5 Juta Maka Biayanya Sebanyak 5 Juta Kemudian Pendapatannya Sebanyak 6 Juta 250 Labanya Adalah TR Dikurangi TC Yaitu Sebanyak 6 Juta 250 Dikurangi 5 Juta Berarti Sebanyak 1 Juta 250 Ribu Maka Laba Sebanyak 1 Juta 250 Ribu Maka Jumlah Yang B Soal Nomor 9 Selamet Bekam To Adalah Seorang Pedagang Bebek Di Pasar Hewan Pada Saat Harga BBRP 150 Ribu Per Ekor Ia Mampu Menjual Bebek Sebanyak 100 Ekor Namun Pada Saat Harganya 125 Ribu Per Ekor Ia Hanya Mampu Menjual Sebanyak 80 Ekor Maka 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 Ditanya Disini Adalah Coeficient Elasticitas Dimana Untuk Menghitung Elasticitas Kita Ketahui E Kalau Belaskan Soal Ini Yang Umum Kita Ketahui Delta Ki Per Delta P Kali P 1 Per Ki 1 Nah Kita Coba Kita Lihat Selisih Kinya Disini Selisih Kinya Dari 100 Ke 80 Berarti Ini Adalah 20 Per Kemudian Selisih Harganya 150 Ke 125 Berarti Turun 25 Berarti 25 Ribu Kali Harga Barang Pertama Berarti 150 Ribu Per Jumlah Barang Yang Pertama Berarti Jumlah Bebek Yang Terjual Adalah 100 Ekor Oke Kita Bisa Carek 3 Carek 3 Tinggal 2 Jarek Disini Jarek Pula Disini Maka Ini Juga Jarek 2 Berarti 2 Kali 15 Itu 30 Per 25 Oke 30 Per 25 Otomatis Besar Dari Satu Maka Kalau Besar Dari Satu Otomatis Dia Bersifat Elastis Maka Jawaban Yang Nomor 9 Ini Adalah Yang E Oke Next Soal Nomor 10 Nah Decrease in quantity demand caused by an increase in price represented by Jadi disini artinya adalah bahwa penurunan jumlah permintaan ini disebabkan oleh meningkatnya harga Ya Ini Kita bisa gambarkan Ketika Ya Ini P Ini Ki Ini posisi awal ya Kita anggap ini posisi awalnya Ini Ki Satu Ini P Satu Katanya disini Harganya Naik ya Jumlah barang dimintanya Menurun dari Ki Satu Ke Kino Kemudian harganya naik Ini disebabkan oleh harga barang yang naik Ya Jadi Posisinya karena masih dalam satu kurva Dan Perubahannya ini disebabkan oleh Perubahnya harga barang Otomatis Dia adalah Bergerak Bergerak ya Bukan bergeser Otomatis Shiftnya salah ya Yang ada kata-kata shift itu salah There is no Ini juga salah Berarti jawabannya antara A dengan D Dia movenya kemana Gitu ya Ini kita kan posisi awal tadi ya Kita anggap ini di titik A Nah Katanya disini ketika Harga barangnya naik ya Atau dengan bahasa lain Ki nya ini turun Dari Ki Satu Ke Ki Nol Ini disebabkan oleh Naiknya harga dari P1 Ke P2 Nah Berarti Ini kita anggap titik B Berarti titiknya itu kan naik ke atas Gitu kan Maka Terjadi pergerakan itu dari A ke B ya Atau dari A ke B Atau dari Dari Bergeraknya itu dari Bawah ke atas Itu ya Berarti dia akan Move up Ya Berarti jawabannya yang A Karena dia akan bergerak dari titik A ke titik B Oke Itu dulu pembahasan kita Pada pertemuan kali ini Insya Allah kita akan Sambung lagi pada kesempatan yang lain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya